Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita Channel Muji Ono Ahmad Alhamdulillahirrahmanalamin Di sore yang berbahagia kali ini Kita masih diberikan kesehatan Waktu luang iman Islam oleh Allah SWT Saya doakan kepada teman-teman yang sedang sakit Semoga Allah segera angkat penyakitnya Dan disehatkan kembali tanpa kurang sesuatu apapun Oke guys ya Pada konten kali ini Banyak banget yang bertanya Mas Muji saya punya pisau bohler Mas Muji saya punya pisau fanadis Mas Muji saya punya pisau bahan fair dan lain-lain Sebenarnya batu asah yang cocok itu apa Nah pada konten kali ini saya akan coba ya Sharing batu asah yang menurut saya ya Cocok untuk segala jenis bahan bilah Sampai detik ini ya Jadi nanti gak tau kalau misalkan ada bahan bilah yang belum saya coba ya Bisa jadi ya nanti akan berubah pikiran gitu ya Pokoknya jangan kemana-mana ya Tetap stay tune di channel Muji Ono Ahmad Check this out Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya Silahkan subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya ya Terima kasih Oke guys ya Jadi untuk tahap profiling ya Kalau saya berdasarkan pengalaman sampai detik ini Saya masih mengandalkan diamond plate grid 200 atau grid 400 Nah itu bebas teman-teman kalau misalkan pakai grid 200 artinya nanti goresannya dalam Nah kalau untuk beja baca keras nanti susah buat dihilangkan bekas baretannya Nah kecuali kalau mau buat micro bevel gak apa-apa Nah rekomendasi saya Kalau misalkan gak mau pakai grid yang terlalu kasar bisa pakai diamond plate grid 400 Itu pasti hasilnya ajib ya Dan dia daya gerusnya tinggi Nah kemudian ya Di tahap sharpening ya Saya rekomendasikan batu korundum grid 1000 per 6000 Ya Batu 1000 per 6000 Nah ini batu korundum ini dia keset ya Sifatnya keset Ya Jadi bahan-bahan bilah yang keras pun dia gak licin Dan dia abrasif ya Dia ngegerusnya enak ya Nah jeminnya juga enak Nah 1000 per 6000 Makanya kemarin batu ini lumayan cukup langka ya Karena saking larisnya ya Oke di tahap finishing ya Saya rekomendasikan batu black sharp ya Ya ini karena ini pertama karena ini jualannya Mr. Golok juga ya Karena memang kita selalu pakai gitu Dan memang baja-baja apapun enak pakai ini Nah nanti mungkin ada beberapa bahan yang agak licin Nah kenapa bisa jadi karena batu ini karena dia pakai minyak Sehingga nanti jadi Sehingga dia lama-kelamaan karena Terlapisi minyak Jadi Jadi agak licin Nah Yang kedua Bisa jadi juga karena bahan Nah kalau misalnya karena minyak ya teman-teman harus Di amplas lagi ya Di amplas lagi pakai amplas atau pakai diamond plate grid 400 Nah itu bisa Nanti biar keset lagi Buat mengasahnya juga enak Jadi seperti itu ya guys Nah jadi 3 batu ini yang Kami rekomendasikan Yang pertama Diamond plate grid 400 atau grid 200 Yang kedua corundum grid 1000 per 6000 ya Dan yang ketiga adalah batu black sharp ya Nanti teman-teman kalau misalkan Mau mencoba kombinasi dari ketiga batu ini ya Teman-teman bisa Yang sudah mencoba Teman-teman bisa Apa namanya Testimoni di kolom komentar Atau yang belum teman-teman misalkan mau beli Misalkan belum ada black sharp Gak apa-apa teman-teman bisa pakai yang lain ya Batu bogor Atau batu masena yudistira Atau batu Apa namanya goldfish Itu bisa Nah Tapi coba teman-teman Beli yang 1000 per 6000 Nah nanti sensasinya Insya Allah ya Batu ini Semua bahan bisa ya Untuk Dibuat ngasah Oke guys Mungkin itu aja sering kali ini ya Semoga bermanfaat Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekhilafan Dalam video ini Terima kasih sudah support channel Mujudu Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton